Lahan pertanian berkelanjutan di Banjarmasin ternyata mendapatkan perhatian dari daerah lain. Salah satunya DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sharing ke DPRD Banjarmasin terkait permasalahan lahan berkelanjutan tersebut. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan wilayah yang paling strategis dalam rangka menyambut persiapan pintu gerbang IKN di Kalimantan Selatan. Lahan pertanian berkelanjutan di Banjarmasin ternyata mendapatkan perhatian dari daerah lain. Salah satunya DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara sharing ke DPRD Banjarmasin terkait permasalahan lahan berkelanjutan tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Junaidi, Wai Takwani Prima TV Jelang, Tengahri Selasa, 28 Februari 2023 memadahkan. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan wilayah yang paling strategis dalam rangka menyambut persiapan pintu gerbang IKN di Kalimantan Selatan. Sehingga meminta masukan dari anggota DPRD Banjarmasin yang sudah memiliki perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Agar nantinya akan menambah pembendaharaan dalam revisi perda yang dimiliki DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil sharing tadi apa sih Pak yang didapatkan? Dan ini Alhamdulillah sudah diterapkan. Yang jelas tadi kami sangat tertarik juga dengan apa informasi yang diberikan tadi bahwa kota Banyangmasin kan ini untuk menutup kota Smart City. Artinya kota yang cerdas. Artinya cerdas dan segala hal yang termasuk untuk melindungi lahan pertanian. Kenapa ini perlu kita lakukan? Kita lakukan seiring dengan IKN, Tarsel kan itu salah satu provinsi penyangga IKN. Nah diketi juga dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kita Kabupaten Hulu Sungai Utara juga ini kan sebagai salah satu Kabupaten penyangga IKN. Kita harus mempersiapkan lebih awal bagaimana kita Kabupaten kita yang sudah dipilihkan sebagai Kabupaten penyangga IKN. Sementara itu anggota Komisi 1 DPRD Banjarmasin, Deddy Sopian menyatakan, perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah untuk mempertahankan atau menjaga lahan pertanian di Banjarmasin supaya kada tergerus oleh berdirinya perumahan atau bangunan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyatakan, lahan pertanian yang merupakan ketahanan pangan negara ini harus benar-benar dijaga dengan baik supaya kada beralih fungsi menjadi perumahan. Mereka mempertanyakan karena mereka baru melakukan revisi, jadi paling tidak ingin sharing, mendapat pencerahan dari DPRD Kota Banjarmasin terkait dengan perda tersebut, yang mana kebijakan-kebijakan strategis apa yang sudah dilakukan oleh DPRD Kota Banjarmasin dalam mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan ketahanan pangan negara. Artinya apa? Artinya lahan pertanian ini kan merupakan ketahanan pangan sebuah negara dalam hal ini, kalau di daerah kan kita harus mempunyai ketahanan pangan juga, punya lombong padi, jangan sampai lahan-lahan kita nanti tergerus oleh perkembangan zaman. Jadi jangan sampai nanti kita berhasilnya berharap dari daerah-daerah lain. Nah untuk Tulu Sungai Utara karena dia mempunyai lahan yang cukup luas, jadi mungkin permasalahannya agak lebih ringan, dikarenakan mereka masih banyak mempunyai lahan. dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati